Intro Dalam gelar perkara penangkapan Bekal yang beraksi di wilayah Nganju di halaman Polres Nganju hari Kamis tanggal 14 September 2017 Ke Polres Nganju AKBB Joko Sadono juga memberikan klarifikasi adanya kabar si Mangsyur di media sosial Kapolres menjelaskan bahwa kejadian yang sebenarnya adalah setelah ditangkapnya salah satu Bekal di daerah Kertosono Anggota polisi mengambil barang bukti yaitu sebuah celurit kemudian dibukulkan ke paha Bekal tersebut Tidak benar adanya kabar di media sosial bahwa masyarakat banyak yang mengatakan seorang anggota polisi dibukul Bekal Dua Bekal ini yaitu Sukaji, 47 tahun warga dusun Tambak Tugu RT 01 RW 02 Desa Tambak Arjo, Kecamatan Kerembung, Kapupaten Sidoarjo dan Samsul, 47 tahun warga dusun Pendopo RT 01 RW 08 Desa Rowi Gempol, Kecamatan Lekok, Kapupaten Pasurwa Jadi memang di media sosial, di Youtube juga itu ada video ya yang berapa menit itu berapa detik itu itu seperti seolah-olah ada seorang Bekal yang mengukul polisi sebenarnya tidak benar di situ itu sebenarnya anggota polisi sudah mengamankan palat pelaku curan mur ini sudah dibawa terus anggota ngambil itu barang buktinya berupa ini celurit yang tidak tajam ini disambil dia menanyakan memang dipukulkan kakinya tapi bukan dipukulkan pacu begitu dipukulkan di miringan kita saja di kakinya kenapa bahwa senjata tajam begitu saja ya itu karena pergumulan dengan anggota karena ini mereka kan menggunakan senjata tajam perbutan dengan anggota tangannya luka akibat apa? iya karena ini pergumulan dengan senjata tajam ini terus ada juga baju yang dipacokan tapi tidak mengenai badan cuma sobek di baju saja satu pelaku berhasil diringkus di wilayah Kertosono, Nganju oleh jajaran Satreskrim Polres, Nganju dan satu pelaku lainnya berhasil dipeku di wilayah Pasuruan dari Kabupaten Nganju Radian Bagus melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua